Kang Odoi Channel menguap mitos, fakta, dan sejarah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Odoi, jumpa kembali bersama Kang Odoi Channel yang menguap mitos, fakta, dan sejarah Apa kabar sahabat semua, semudah-mudahan kabarnya dalam keadaan sehat walafiat Dan tentunya tetap dalam rindungan Allah SWT Ya sahabat, pada perjumpaan kali ini Kang Odoi sedang berada di sebuah keraton Inilah dia yang dinamakan keraton Kaprabonan Cirebon disamping merupakan pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat Yaitu pada masa sekitar pada abad antara abad 14 sampai abad ke-16 Juga di Cirebon memiliki banyak atau beberapa keraton Di antaranya ada keraton kesepuhan, ada keraton kanoman, ada keraton kaprabonan, dan ada juga keraton kacirebonan Sahabat, pada jumpa kali ini Kang Odoi akan mengulas tentang sejarah keraton Kaprabonan Ada beberapa keraton di antaranya keraton Kasepuhan, kanoman, dan keraton kaprabonan Juga ada keraton cirbon, inilah dia yang dinamakan dengan keraton kaprabonan Keraton kaprabonan didirikan pada tahun 1696 oleh Pangeran Raja Adipati Prabu Kaprabon Atau yang dikenal dengan sebutan Sultan Pandita Torekot Ya sahabat Pangeran Raja Adipati Prabu Kaprabon Atau yang dikenal dengan Sultan Pandita Torekot Ia sendiri merupakan putra mahkota dari Sultan Kanoman pertama Yaitu Sultan Raja Muhammad Badruddin Kartawijaya Ya sedangkan Sultan Kanoman pertama Muhammad Badruddin Kartawijaya Memiliki dua orang putra dari Permaisuri yang berbeda Yaitu Pangeran Adipati Kaprabon Yang merupakan putra pertama dari Permaisuri kedua Yaitu Ratu Sultan Panengah Sedangkan putra kedua adalah Pangeran Raja Mandurarja Muhammad Kadiruddin Yaitu terlahir dari Permaisuri ketiga Yang bernama Nyimas Ibu Nah sahabat Setelah Sultan Kanoman pertama Muhammad Badruddin Kartawijaya wafat Kemudian Pangeran Raja Muhammad Kadiruddin Dinobatkan sebagai Sultan Kanoman kedua Karena saat itu sang kakak Yaitu Prabu Kaprabon Sedang berkelana mendalami ilmu agama Bahkan Prabu Prabon kembali ke Kraton Kanoman Setelah mendapatkan kabar Jika ayahandanya telah wafat Setelah Prabu Kaprabon pulang Ternyata adiknya Muhammad Kadiruddin Sudah dinobatkan menjadi Sultan Kanoman yang kedua Maka kemudian Setelah enam tahun kemudian Prabu Kaprabon pun Membuat sebuah tempat tinggal Yang tidak jauh dari Kraton Kanoman Tempat Itulah yang kini menjadi Kraton Kaprabonan Nah itulah sahabat Jadi Jangan di skip dulu biar paham ya Untuk yang baru gabung Silahkan like, komen, dan subscribe-nya Jangan lupa juga Pijit lonceng notifikasinya Agar ke depan bisa menyimak video-video terbaru Dari Kang Ordoi Tentunya Kang Ordoi Channel Menguap mitos, fakta, dan sejarah Ya sahabat Jadi Secara fungsi Kraton Kaprabonan ini Bukan merupakan Pusat Pemerintahan Tetapi ini adalah merupakan Salah satu tempat kegiatan keagamaan Yang dipimpin oleh Prabu Kaprabon Karena Prabu Kaprabon sendiri Adalah seorang tokoh agama Dan setelah Kraton Kaprabonan berdiri Ini banyak pemiri dari Kesultanan Cirebon Yang menimba ilmu agama Kepada Prabu Prabu Di Kraton Kaprabonan tersebut Dan inilah sahabat Di dalam Kraton Kaprabonan Ini ada sebuah bangunan Bangunan ini adalah merupakan tempat ibadah Yaitu sebuah tajug Atau sekarang dibilangnya musholah atau surau Inilah musholahnya atau surau nya Yang dahulu didirikan oleh Prabu Kaprabon Untuk digunakan dalam rangka penyebaran agama Islam Di dalam bangunan musholah ini Atau di dalam bangunan tajug ini Terdapat sebuah Lambang yaitu berlambangkan obor Karena pada zaman dahulu sebelum adanya penerangan listrik seperti sekarang Dulu dalam proses belajar mengajar ajaran agama Islam Yang dilakukan oleh Prabu Kaprabon Ini dalam penerangannya menggunakan obor Atau dibilangnya kalau di Cirebon sebutnya dalung Dalung itu obor besar Yang berfungsi sebagai penerangan dahulu Sebelum adanya penerangan listrik seperti sekarang Maka dari itu Keraton Kaprabonan ini sebagai lambangnya Ini sahabat yang di atas ini adalah gambar dalung Atau gambar obor Inilah sahabat yang dinamakan dengan keraton Kaprabonan Oke Dan untuk keraton kanoman Keraton kesepuhan Kalau sudah mengulas pada video-video yang lalu Silahkan buat sahabat Yang ingin tahu bagaimana keraton-keraton yang lainnya Untuk keraton kesepuhan, keraton kanoman Sudah Kang Odoi upload di video yang lalu Silahkan dibuka saja ya sahabat Dan tunggu saja nanti Untuk berikutnya Kang Odoi akan sampaikan Kabar dari Cirebon Tentang keraton kecerbonan Oke itu saja sahabat Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih ya buat yang masih setia Bersama Kang Odoi Channel Juga yang baru gabung Silahkan pijit lonceng notifikasinya Agar bisa menyimak video-video terbaru dari Kang Odoi Tentunya Kang Odoi Channel Menguak mitos, fakta, dan sejarah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati